Halo, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai kata-kata di sini yang saya juga lagi belajar Supaya ketika kita bicara atau menulis sedikit lebih kece Kuruf-kuruf yang kecil di atas adalah cara saya untuk mengingatkan cara pengucapannya atau pelafalannya Ada yang lebih dari satu, mungkin antara British atau American atau aksen yang lain Meanwhile, sementara atau sementara itu While ketika mean bisa diartikan juga sebagai jahat Meanwhile, sementara itu Even if, bahkan jika Even, bahkan, if, jika Even juga bisa artinya rata, terluruskan, rapikan Bikin yang even, yang rata Tapi dalam hal ini, even yang artinya bahkan However Bagaimanapun, bagaimanapun juga, namun akan tetapi Dari dua kata, how, bagaimana, dan ever Udah dicari sendiri, artinya apa Bisa beragam macam, arti ever However Satu kata, artinya ini Ya, walaupun dari dua kata Slightly Agak Atau sedikit Above all Above di atas All semua Dua kata Ya, ada jarak kata semuanya Di atas semua Di atas segalanya Dan lebih-lebih Terutama sekali Atau di atas segalanya Above all Regardless Dengan menyesampingkan aspek atau hal Tanpa menghiraukan Atau mempertimbangkan Jadi, regardless Sama less Less itu kurang Tapi jadi satu kata ya Regardless More over Terlebih lagi Bahkan Dari more Sama over More itu lagi Over Lebih More over Terlebih lagi Atau bahkan Satu kata ya Further More Lebih jauh Atau Mendalam Dari further Lebih jauh More Lagi Jadi satu kata Walaupun asalnya dari dua kata As for As Titik-titik-titik Is Concern Jadi nanti dimasukin ini Yang jadi bahan pertimbangannya apa Ya Yang jadi dasar pertimbangannya apa Jadi kita terjemahkan sebagai As for as Sejauh Apa nih Sebagai bahan Atau dasar pertimbangan Is Concern Saya lupa terjemahin yang ini Is Con Berdasarkan pertimbangan Atas Dengan mempertimbangkan Hal atau aspek Atau faktor apa Atau sejauh titik-titik-titik Sebagai bahan Atau dasar pertimbangan Nah yang ini Saya jarang pakai Saya juga baru belajar Dan jarang pakai Tapi saya tulis aja Incidentally Ngomong-ngomong Karena Saya pakai yang lain Pakai by the way Other than Selain Dari other Lain Than Daripada Jadi bisa Selain atau selain Daripada Tapi Saya kalau pakai selain Jangan pakai selain Daripada Selain daripada Kayak Sudah selain aja Sudah Pas lah Other than Selain Selain apa Ya Other than That Ini bisa A Bisa E A ya Bergantung British Atau American Di luar itu Atau selain itu Di ini kata depan Dia harus Terpisah Di jarak atas pasik ya Di luar itu Di luar itu Atau selain itu Other than that None other than Tidak lain Tidak bukan Adalah Atau yaitu Other Kan Lain Another Yang lain Other school Sekolah lain Another school Sekolah yang lain Terima kasih